Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Ijinkan kali ini saya ingin berbagi Terkait dengan Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Kenapa informasi ini Saya angkat karena Kebetulan tanggal 2 Mei 2022 bertepat Dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Jadi untuk Upacara Kali ini Upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 ini agak berbeda Tentu ya dengan Tahun-tahun sebelumnya Karena memang tidak berbarengan dengan Hari Raya Karena tahun ini adalah Tahun bersamaan Dengan Hari Raya Maka apakah masih akan tetap Dilaksanakan Upacara Bendera Untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional Atau memang Tidak Baik Bapak Ibu Berdasarkan Pedoman pelaksanaan Disini Tentu Ya kalau sudah keluar Pedoman pelaksanaan Tentu ini harus dilaksanakan Lalu kapan Itu pertanyaannya Baik sebenarnya Nanti saya Nanti saya Bawa tekan surat dulu Ini yang surat yang ditanda tangan Oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Risetak Teknologi Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim Suratnya ini Tanggal 22 April 2022 Ini Perihal Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Ini ditujukan Mulai dari Pak Menteri Agama Duta Besar Gubernur Bupat Wali Kota Sampai kepada Kepala Satuan Pendidikan Di Indonesia Dan Jadi Kepala Sekolah Ya terakhirnya Nah Disini Bapak Ibu Bahwa Untuk Memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Di Tengah Masa Pandemi Covid ini Yang Pertama Ini Ada Yang Perlu Diperhatikan Upacara Bendera Tetap Akan Dilaksanakan Ya Kemudian Karena Ini Banyak Ya Teman-Teman Yang Sedang Cuti Yang Sedang Libur Maka Upacaranya Diundur Ya Menjadi Tanggal 13 Mei 2022 2022 Disini Jadi Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 Ini Pada Tanggal 13 Mei 2022 Secara Tata Puka Terbatas Terbatas Jadi Ada Pilihan Pilihannya Jadi Untuk Upacaranya Ini Ada Secara Tata Puka Kemudian Terbatas Minimalis Dan Merupakan Dan Menerapkan Protokol Kesehatan Oke Kemudian Intansi Pusat Daerah Satuan Pendidikan Serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri Yang berada Dalam Daerah Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Khusus Untuk Level 1 Dan Level 2 Diperkenankan Untuk Menyelenggarakan Upacara Bandara Secara Tatap Muka Terbatas Dan Minimalis Oke Nah kira-kira Gambaran Umumnya Seperti itu Jadi Upacarannya Tanggal 13 Mei Kemudian Disini Juga Kemudian Menyediakan Logo Dan Tema Peringatan Barangkali Untuk Kalitannya Dengan Sepanduk Yang Akan Dibuat Tema Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Ini Adalah Pimpin Pimpin Pemulihan Bergerak Untuk Merdeka Belajar Wow Keren Luar biasa Jadi Pimpin Pemulihan Bergerak Untuk Merdeka Belajar Logonya Seperti ini Bapak Ibu Untuk Logo Hari Pendidikan Nasional Kemudian Apalagi Logo Dan Hari Pendidikan Nasional Ini Serta Sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan Reset Dan Teknologi Dapat Dinduh Di Laman Nanti Tinggal Bapak Ibu Mengunduh Laman www.kemedikbud.co.id Sekali Lagi Jadi Untuk Sambutan Menteri Kemudian Logo Termasuk Logonya Ini Dapat Diunduh Di Laman www.kemedikbud.co.id Oke Kemudian Yang lanjut Mengimbau Agar Intansi Pusat Daerah Satuan Pendidikan Serta Kantor Perwakilan Republik Indonesia Di Doar Negeri Turut Memeriahkan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Melalui Berbagai Media Publikasi Cetak Elektronik Serta Media Sosial Dengan Menggunakan Logo Dan Tema Di Di Atas Oke Nah Kemudian Apalagi Ini Ragam Aktivitas Artinya Bapak Ibu Dalam Rangka Untuk Memeriahkan Hari Peringatan Pendidikan Nasional Tahun 2020 Dapat Dilakukan Juga Ragam Aktivitas Malangkali Ini Apakah Pra Upacara Atau Mungkin Setelah Pasca Upacara Artinya Kegiatan Kegiatan Yang Sifatnya Bisa Mendorong Kreativitas Partisipasi Publik Dan Lain-lain Dalam Rangka Memeriahkan Memperingati Hari Pendidikan Nasional Oke Kita Kembali Ke Bapak Ibu Kembali Ke Pedoman Itu Suratnya Kemudian Kembali Ke Pedoman Nah Ini Pedoman Sebenarnya Tidak Ada Yang Berbeda Dengan Pedoman Ini Hanya Mungkin Sasarannya Di Sini Semua Jadi Untuk Upacara Bendera Hari Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hari Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2022 Ini Sasarannya Adalah Seluruh Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kemudian Di Tingkat Pusat Daerah Pegawai Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota Termasuk Satuan Pendidikan Di Seluruh Indonesia Jadi Untuk Level Satu Dan Level Dua Ini Bisa Dilakukan Secara Lurin Artinya Tata Buka Terbatas Dan Minimalis Sesimpel Mungkin Oke Padahal Itu Saja Bapak Ibu Apa Namanya Informasi Seputar Apa Itu Upacara Hari Peringatan Pendidikan Nasional Tahun 2022 Yang Akan Dilaksanakan Tanggal Sekali Tanggal 13 Mei 2022 Waktu Pukul 8 Tempat Upacara Luring Dalam Tata Buka Upacaranya Luring Oke Itu Saja Barangkali Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Share Salam Hangat Dari Kang Edi Channel Mohon Dukungan Teman-teman Semua Agar Channel Ini Bisa Kembang Dan Memberikan Informasi Informasi Yang Dibutuhkan Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh